Intro Halo teman-teman semua, Assalamualaikum Perkenalkan, nama saya Dayu Biat Puraning Pias Atau biasa dipanggil Dayu Dan saya merupakan salah seorang staff pengajar di Prodi Oceanography ITB Saat ini berkesempatan untuk bisa melanjutkan studi program doktoral saya di Korea Tepatnya di Korea Institute of Ocean Science and Technology Melalui program scholarship beasiswa MTCRC Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi sedikit tips mengenai proses atau mungkin prinsip dalam mencari program scholarship untuk studi di luar negeri Nah jadi ada 3 tips buat teman-teman semua yang mungkin bisa diterapkan buat teman-teman dalam proses mencari beasiswa itu tadi Nah yang tips yang pertama adalah Intro Kita harus punya tujuan atau goals yang terbaik Jadi ciptakan goals dan tujuan terbaik teman-teman sekalian dalam mencari scholarship atau studi di luar negeri Karena di kemudian hari goals dan tujuan teman-teman sekalian akan menjadi motivasi teman-teman dalam berusaha dan berjuang mendapatkan scholarship untuk studi di luar negeri Jadi usahakan tujuan atau goals ini adalah tujuan yang terbaik yang bisa memotivasi teman-teman sekalian di kemudian hari Banyak contohnya misalnya ada yang punya keinginan, mimpi dan tujuan untuk bisa sekolah di luar negeri itu Ingin jalan-jalan keliling dunia atau mungkin di satu hal yang lain bisa jadi motivasinya adalah untuk belajar lebih banyak lagi keilmuan Atau mungkin hanya sekedar ingin hidup di luar negeri ya itu bebas gitu Jadi jadikan motivasi teman-teman motivasi yang terbaik untuk bisa berusaha mendapatkan bisniswa tersebut di kemudian hari Nah yang kedua adalah Usaha yang terbaik dan sungguh-sungguh Usaha dalam mencari beasiswa ini sendiri ada beberapa tahapan Yang pertama yang harus dilakukan adalah usaha untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan sedetail mungkin terkait beasiswa dan universitas yang teman-teman tuju Jadi kita harus tahu nih persyaratannya apa aja, universitas ini, universitas A, B, C pasti punya syarat yang berbeda-beda Atau mungkin secara garis besar sama Dan dari persyaratan-persyaratan yang kita dapatkan tadi infonya kita bisa mengukur kemampuan diri kita sejauh mana sih apa kita perlu meningkatkan atau tidak Nah salah satu persyaratan yang biasanya umum dibutuhkan untuk program scholarship atau studi di luar negeri ini adalah persyaratan kemampuan bahasa asing Nah di masing-masing negara mungkin bisa jadi beda batasan standar nilainya Apakah mungkin bahasa Inggris atau bisa jadi bahasa Jerman mungkin ada bahasa Jerman, Jepang, Perancis dan sebagainya Jadi masing-masing negara bisa jadi berbeda-beda Nah teman-teman sendiri bisa mendapatkan informasi tersebut dari website-website yang disediakan oleh universitas A, ataupun scholarship yang teman-teman tuju Dari sini kita bisa mengukur kemampuan kita dan apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan info tersebut Nah dari kita tahu banyak info terkait syarat-syarat tersebut kita mulai dong usaha mencapai syarat-syarat yang dibutuhkan Kemudian proses yang tidak kalah penting dalam usaha mencari beasiswa juga adalah proses aplikasinya Nah di sini teman-teman perlu keliti dan fokus Jangan sampai ada berkas-berkas atau syarat yang terlewat yang bisa menjadikan teman-teman gagal dalam mendapatkan beasiswa tersebut Atau program studi keluar negeri tersebut Jadi ada sedikit pengalaman yang mungkin bisa saya bagi Dalam proses mendaftarkan diri ke beasiswa ini saya sempat ada kendala di bagian seleksi akhir Jadi ada salah satu dokumen yang seharusnya dilengkapkan tapi saya terlewat tidak teliti Sehingga menjadikan sedikit masalah tapi Alhamdulillah di kemudian hari bisa diperbaiki dan bisa disolusikan Nah jadi teman-teman sekalian pesannya adalah harus fokus dan teliti dalam membaca setiap persyaratan aplikasi tersebut Dan pastikan segala prosesnya, segala seleksinya diikuti dengan sungguh-sungguh Jadi setiap program beasiswa ataupun studi di luar negeri itu punya proses seleksi yang berbeda-beda Dan teman-teman harus mengikuti dari proses aplikasi dokumennya kemudian seleksi berikutnya Seperti wawancara ataupun seleksi akhir, seleksi dokumen akhir itu harus fokus, teliti dan juga sungguh-sungguh Lakukan yang terbaik, do your best untuk mendapatkan hasil yang terbaik Nah tips yang ketiga adalah Kita perlu tahu kita itu sebenarnya inginnya apa, kita itu research interestnya dimana, studi yang kita inginkan kedepannya itu seperti apa Nah disini perlu kita cari dulu, karena ini penting untuk kita mencari informasi terkait profesor yang ingin kita tuju Jadi setelah kita tahu research interest kita apa, kita mulai cari searching di website kampus atau universitas yang kita tuju Prodinya apa, disana pasti banyak tuh Profesor-profesornya dengan berbagai macam informasi terkait publikasi yang sudah dilakukan Atau mungkin research yang sedang dilakukan dan research interestnya apa saja, itu biasanya disampaikan disana Dan ada juga biasanya kontak email paling tidak Nah dari sana kita bisa mulai email profesor, approach profesor langsung Dalam mengirimkan email sebisa mungkin di awal kita mengirimkan email seperpek mungkin Jadi dengan bahasa yang baik dan benar pastinya Dan disana kita sampaikan perkenalan kita dari mana, siapa gitu Dan kita bisa attach juga CV kita disana, CV kemudian mungkin terkait research history kita Apa sih yang sudah kita lakukan sebelumnya dan terkait research interest Kalau bisa disitu sebutin juga bahwa kita tertarik dengan penelitian profesor yang di bagian mana gitu Nah ada cara lain juga untuk mendapatkan profesor itu seperti apa Cara yang kedua mungkin adalah dengan mencari peluang-peluang di conference international Nah jadi biasanya kalau ada conference international itu kan ada pembicara dari luar negeri ya Dari kampus-kampus universitas ternama di luar negeri Nah dari sana kita bisa langsung approach, diskusi langsung dengan profesor yang kita mungkin kagumi gitu ya Dengan berbagai macam publikasi atau penelitiannya Nah dari diskusi singkat yang kita lakukan langsung di TKP nih Nah itu mungkin kita bisa lanjutkan by email dan sebagainya Atau mungkin cara yang ketiga ini yang tidak kalah penting juga Itu adalah membangun networking seluas-luasnya Jadi bisa jadi kita mendapatkan link profesor itu dari kolega-kolega kita yang kita miliki gitu Jadi SKSD aja sama banyak orang kita dengan banyak orang Siapa tahu dari sana kita mendapatkan profesor yang memang sedang membutuhkan mahasiswa Dan sesuai dengan bidang yang kita geluti juga gitu Dan setelah memendapatkan profesor kita juga harus jaga komunikasinya Seperti apa jalan komunikasinya Biasanya profesor kalau sudah welcome dengan kita Beliau akan meminta untuk kita membuat research plan atau research study ke depannya seperti apa Nah yang perlu kita lakukan adalah download tuh publikasi-publikasi profesor yang sudah ada Dari sana kita belajar, mencari ide juga, review ya Jadi dari review itu kita mendapatkan ide, kita buatlah proposal semacam proposal research ke depannya seperti apa Baik teman-teman, jadi segitu aja tips dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Kalau ada yang ingin informasi lebih detail, cerita lebih detailnya seperti apa Bisa kontak ke link Instagram saya Bisa DM Atau kalau mau tanya terkait beasiswa MTCRC lebih detailnya seperti apa Bisa juga tanyakan ke pihak MTCRC langsung Gitu teman-teman Jadi terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax